Iya atau enggak, bahwa orang-orang zaman sekarang lebih banyak pengen didengar. Aku pengen didengarkan, bukan harus. Mas, kalau ada orang ngomong itu, ibarat kata kamu makan omongannya. Mendengarkan itu seperti makan. Jadi kita tahu apa yang kita makan, apa yang dirasain, dan lain-lain. Boleh gak sih aku bercerita gitu? Karena aku suka didengarkan. Halo, CXO Mania Mantap. Halo semuanya, selamat sore. Selamat siang dan selamat pagi. Kapanpun kamu nonton ini, kamu ditemani oleh Danang dan Sheryl. Dan seperti biasa kami dipertemukan lagi di Lintas Magna. Dimana kami akan membahas suatu topik dan melihatnya melalui Lintas Generasi dan Lintas Perspektif dari kami berdua. Dimana makin kesini perspektif kami makin sama. Ih, benar. Dan kita karena terlalu sama, kita jadinya butuh insight-insight dari banyak orang lain. Betul. Nah, hari ini adalah episode spesial ke-50 Lintas Magna. Dan kali ini, kami gak akan cuma ngobrol berdua aja. Karena nanti akan ada sesi ngobrol bersama teman Lintas Magna. Sebelum mulai, kami akan ditanya oleh Dinda. Yang tadi saya bentak. Dia akan menanyakan fast question. Dimana Sheryl dan Danang harus menjawabnya secara bersamaan. Eh, Dinda tuh ada di sini nih. Dinda mana? Tapi Dinda kenapa gak fokus gitu sih ngeliatin kita? Hei, Dinda. Dinda. Oke. Oke. Aku akan tanya ya. Jadi Mas Danang Lintas Magna harus jawabnya baru-baru. Hah? Oke, pilih dua jawabannya. Eh, satu jawabannya. Oke. Pertanyaan pertama. Dicintai-mencintai. Satu, dua, tiga. Dicintai. Perlahan yang dua, menyerah atau berserah? Berserah. Perlahan yang tiga, membenci atau benci? Satu, dua, iya. Membenci. Dibenci. Pertanyaan yang tiga, mengungkapkan atau mendengarkan? Mengungkapkan. Mengungkapkan. Yang terakhir, didengarkan atau mendengarkan? Mendengarkan. Mendengarkan. Kalau aku baru deket sama orang atau aku baru kenal sama mereka. Aku lebih seneng denger insightnya dari mereka sih ketimbang aku yang terlalu banyak sharing gitu. Kecuali memang ada, aku tuh Sagittarius ya. Kenapa aku berpatokan sama Zodiac? Karena yang ini salah satu yang menjelaskan Zodiac aku tepat banget gitu. Jadi antara aku itu sok-sok misterius banget dan orang gak bisa nebak gitu pikiran aku. Atau dalam satu momen tertentu aku over sharing semuanya. Tapi emang bener-bener ke orang-orang tertentu doang Cheryl seperti itu gitu. And dengan sisi satu lagi tuh yang aku lebih suka. Misterius? Iya sok-sok misterius ini. Aku lebih mendapatkan insight untuk mendengarkan orang lain. Aku berusaha sekali untuk lebih seperti itu sebenernya kedepannya. Kalau Mas Danang kenapa? Saya lebih suka mendengarkan karena saya maunya untung. Oh gitu. Kalau didengarkan berarti saya kan ngebagi. Kalau ngedengerin saya dapet. Jadi saya maunya untung. Jadi saya mau ngedengerin aja. Iya itu simpelnya gitu sih. Aku idem aja boleh Mas Danang duluan gak sih yang jawab duluan kedepannya capek gue. Gue marah. Nah berkaitan dengan first question dari tim CXO Lab. Jadi topik bahasan kita kali ini adalah mendengarkan atau didengarkan. Tetapi biasanya orang-orang itu selalu ingin didengarkan. Terbukti dari konten-konten yang sekarang beredar gitu ya. Banyak sekali konten orang bicara gitu. Nah menurut Cheryl itu iya atau enggak bahwa orang-orang zaman sekarang lebih banyak pengen didengar. Pengen tampil. Ya sebagai pengamen sih. Ya saya sih seneng-seneng aja ya karya saya didengar gitu. Diapresiasi. Mas Danang sendiri sebagai seneng gimana? Tunggu. Tunggu. Apa? Kenapa? Karyamu suka didengar. Tapi kan karyamu kamu buat dengan penuh tanggung jawab kan? Enggak juga. Masa sih? Enggak dong. Itu bukan tanggung jawab kalau bahasa aku sekarang. Oke. Lebih ke kayak. Ya. Apa ya. Like. It's just. It's. Hmm. Itu. Karena kemarin aku baru sempat ngebahas ini sama temen aku. Biya. Ini bukan tanggung jawab. Tapi lebih ke responsibility. Sama. Gampang dong. Terjemahan dalam bahasa rusanya kuplak ke sumpu. Enggak. Ini bukan tanggung jawab. Tapi emang sebenarnya lebih ke kayak willingness aku aja gitu. Emang. Ya. Emang. Bukan untuk memamerkan kayak oh ini effort gue banget gitu. Tapi emang kayak ya I just want to because I want to gitu. Dan kamu gak bikin karya maksudnya. Because I have to. Ya. Oke. Tapi kamu kan memperhatikan, memperhatikan karya ini keluar tuh akan jadi seperti apa. Efeknya buat kamu, efeknya buat orang lain. Gak asal keluar kan. Hmm. Of course. Karena aku harus memikirkan buat tim aku. Mungkin kan gitu loh. Tapi itu juga we do it out of love gitu. Kalau misalkan buat aku sih ngerasa dari situ yang aku ngerasa harus. Em. Em. Didengarkan gitu. Iya. Aku pengen didengarkan bukan harus gitu. Kalau Mas Danang sendiri gimana? Hmm. Orang-orang pengen didengarkan wajar sih ya. Karena kan orang kan kadang-kadang kan. Apa ya. Apalagi sekarang eranya kita tampil gitu ya. Hmm. Social media mengajak kita untuk tampil. Kalau gak punya social media kayaknya aneh gitu. Hmm. Jadi ya kalau orang-orang sekarang pengen didengar ya wajar. Hmm. Tapi kadang-kadang apa yang dikasih denger itu yang kadang-kadang suka. Suka. Kita yang ngedenger gitu mesti pinter-pinter milih gitu. Supaya satu gak jadi racun buat kita sih. Ya. Kadang-kadang kan gitu kan. Ini orang bikin apa ya. Kita terlalu ngerasain. Iya. Kita terlalu mencari kayak sense of familiarity gitu. Itu bukan. Itu bisa juga. Sama satu lagi ya itu. Kadang-kadang kan orang ngebagi sesuatu kulitnya doang gitu. Orang jadi salah tanggap. Nah ini ada temennya Cristiano Ronaldo. Dokter Joseph Dispenza. Aduh. Jadi buat tempat air. Dispenza. Seorang neuroscientist. Penulis sekaligus dosen internasional. Dia mengatakan bahwa. Dalam keadaan normal. Manusia hanya mampu memproses 2 ribu. Dari 400 miliar informasi yang masuk ke dalam otak. Yang berarti kita hanya mampu menyerap 1 per 200 juta informasi yang kita dengar. Makanya kalau kita kadang-kadang scrolling kayak kita tuh. Penuh nih kepenuhan gitu. Akhirnya kita gak ngulik gitu. Informasi ini bener atau salah gitu. Jadi langsung telan sampein. Telan sampein gitu. Tapi Mas Danang sendiri kalau misalkan udah tau tuh. Kayak kita sebenernya ada maksimum kuota. Untuk mendengarkan orang. Mendengarkan informasi. Dan untuk sharing juga. Nah kalau Mas Danang sendiri ngerasa gak kalau misalkan itu menjadi hal yang salah. Kalau misalkan kita terus-terusan ngomongin soal mendengarkan orang lain ya. Terima aja gitu kalau misalkan kita mau jadi tampungan. We're not a psychologist. We're not a psychiatrist maybe gitu. Yang memang udah pada field untuk mendengarkan orang lain. Tapi ada kan orang-orang gitu yang terus bisa menampung gitu. Cerita-cerita temen-temennya dan lain sebagainya. Salah gak sih orang-orang seperti itu? Enggak. Kalau aku sih, kalau aku pribadi enggak. Seril kan waktu pernah nanya sama aku pribadi kan. Capek gak sih denger gitu? Enggak. Karena aku gak ada intensi apa-apa. Gak ada intensi ngebenerin. Gak ada intensi. Ada satu. Apa? Benefit. Intensi benefit juga gak ada. Benefit is like an interest in itself though. Benefit is a form of interest. Bisa ya. Bisa ya. Tapi aku juga kalau misalnya. Aku nih. Aku cuma bisa. Benefit kan profiting out of the story. Of knowledge. Iya bener sih. Bener sih. Makanya aku bilang tadi untung aku dapet cerita itu. Yaudah ceritanya mau diapain. Ya tak simpen langsung. Gitu. Jadi gak. Gak. Gak penuh gitu gelasnya gitu. Kalau. Kalau orang udah. Ibaratnya gelas gitu ya. Udah diisi sama ekspektasinya dia. Udah gitu berharap misalnya. Oh dengan gue menunjukkan ini. Gue mendapatkan ini. Keisi lagi. Begitu orang isi cerita ya tumpah. Hmm. Kalau aku bener-bener gelasnya kosong. Jadi kayak ya udah. Misalnya serial mau cerita atau. Tinta mau cerita. Ya aku tampung aja bener-bener. Aku gak ada intensi untuk. Ngapa-ngapain. Oke. Kalau misalnya aku penasaran ya aku nanya. Dan itu nanyanya juga tulus. Karena emang penasaran. Maksudnya ya santai aja gitu kan. Gitu sih. Kalau misalnya salah atau enggak. Balik lagi ke orangnya sih. Orangnya endingnya kayak apa gitu. Apakah langsung reaktif atau kayak gimana kan. Ada yang kayak gitu kan. Ini tapi di momen kapan Mas Danang sadar. Kalau Mas Danang udah bisa mengkosongkan pikiran dan lain sebagainya. Sebenernya pikiran gak mungkin kosong. Bener kata Mas Aji waktu itu. Di episode ulang tahun kita gitu ya. Cuma aku milih apa yang bisa masuk ke dalamku. Sejak kapan tuh? Kalau aku tuh mulai dari SMP kali ya. Mulai ngedengerin gitu. Dan yang jadi misteri sampai sekarang justru. Karena aku dari SMP berusaha ngedenger orang gitu ya. Aku ternyata paling sulit tidak reaktif terhadap keluargaku. Karena aku lagi melatih nih sekarang baru saya dari ini. Misalnya galabi gitu ya cerita. Aku tuh reaktif gitu. Langsung pengen jangan gitu nanti kamu sakit gitu. Ya basenya tetap love. Tapi akhirnya actnya kadang-kadang suka salah. Suka kekerasan. Misalnya ibuku ngomong apa gitu. Nah itu aku langsung gak gitu. Gitu reaktif aku. Kalau sama keluarga bener-bener keluarga gitu. Ya aku pribadi masih belajar untuk menanggu lagi itu sih sih. Gitu dari SMP. Karena ngedengerin tuh enak. Being misterius tadi itu loh. Jadi kayak kita ya udah gitu aja. That's nice. Nice ya. Nah ini ada selintas kata bermakna. Coba kita telah ah nih kalimatnya nih. Didengarkan dan mendengarkan untuk saling memahami bukan menghakimi. Pak Ari. Pasti Pak Ari nih. Nah ada selintas fakta bermakna yang cukup menarik hari ini. Sebenernya aku belum baca sih. Melansir dari beberapa sumber mendengarkan merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Karena dalam proses komunikasi antar manusia mendengarkan adalah proses secara kognitif. Yang melibatkan pengolahan informasi dalam bentuk lisan. Yang bertujuan untuk memahami suatu makna. Ada beberapa alasan yang sebenernya mendasari tindakan enggan mendengarkan. Ini katanya Bapak John M. Mayer. Bukan. Bukan. Ibu. Prophet. Ya. John M. Groho. Salah. John M. Groho. Groho. John M. Groho. Oh. Iya. Dia. 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 Di situs Psych Central. Selain karena merasa diri benar, orang juga tak mau mendengarkan karena ia merasa lawan bicaranya kurang kredibel. Hmm. Atau. Aku suka senyumnya si Eril. Tak bisa dipercaya. Hal lain yang juga mendorong rendahnya intensi mendengarkan dengan baik adalah rasa takut dikritik oleh pihak lain. Pengabaikan kata-kata orang menjadi bentuk mekanisme pertahanan dari diri seseorang yang sebenarnya justru menghambat perkembangan dirinya. Di samping itu ada orang yang merasa mesti bisa membantu orang lain yang datang kepadanya. Dan menceritakan sejumlah masalah yang sedang dihadapi. Alih-alih mendengarkan baik-baik. Pegangan ya? Butuh pegangan? Orang ini justru terpicu untuk terus berbicara dan memberi saran. Seolah hal itu yang paling dibutuhkan orang yang sedang bermasalah. Hmm, paham. Tau gak ya kayak gini-gini tuh biasanya kayak gimana tuh? Gimana? Kalo misalkan ada orang-orang yang kayak pokoknya mau deketin gitu terus kayak deketinnya modusnya dengan yang kayak Aku sayang sama kamu karena kamu butuh disayang gitu. Yuk kita pacaran. Ada tau? Hah? Kayak mereka mau berhatiin. Mereka mau berhatiin karena mereka merasa sangat tinggi bahwa mereka bisa membantu kita berubah. Gitu. Apa? Mereka merasa kayak mereka bisa berubah seseorang gitu. Dan aku merasa kayak itu adalah jenis-jenis yang terakhir. Tapi ada cerita yang gitu. Boleh gak sih aku bercerita gitu? Karena aku suka didengarkan. Bagus. Sejujurnya. Tapi aku tau yang paling bagus tadi jawabannya adalah mendengarkan. Enggak dong. Enggak, bohong. Yuk biar dapet viewers. Bagus. Tapi itu apa menarik ya? Cerita serial tadi menarik banget. Kita bisa belajar kalo ternyata apapun yang dipaksakan tuh bener-bener gak enak lagi. Dan kayaknya si cowok itu ngomong kayak gitu sih. Juga sebenernya perasaannya tuh gak enak. Gak selesai gitu gak sih kayaknya. Nah menurut CXO Lab terkadang dalam satu lingkaran pertemanan terdapat seseorang yang hanya menjadi pendengar saja. Contohnya di EFSE. Contohnya di EFSE. Kenapa EFSE ya? Contohnya di EFSE ada. Wacele. 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 Na na na. Aku bikin. Wacele. Na 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 na. Wacele. Wacele. Terus kalo di Lord of the Ring ada Legolas. Iya kan? Ada tuh. Di selama ini, selama di. Di Fifth Harmony ada Camila Cabello. Ah. Nah yuk. Donggoye. Nah. Tapi tidak pernah mau untuk bercerita. Apakah seorang pendengar yang baik tidak butuh untuk didengar? Menurut cerita gimana? Enggak, aku sebenernya gak tau sih ya. Aku cuman tadi kayak nyebutin member yang cabut duluan dari boy band gitu. Kan Camila Cabello. Atau girl band. Camila Cabello kan gak cabut. Cabut dong dari Fifth Harmony kan solo akhirnya. Oh. Ini acara apa sih? Aduh. Aduh. Gatau referensi Legolas sama itu tadi apa? Legolas. Oh iya. Call of Friends. Hmm? Call of Friends itu Phoebe. Kenapa dia? Ya dia ngedenger aja gitu. Banyakan ngedenger. Oh. Oke. Orang yang mendengar cerita tapi tidak mau bercerita. Apakah dia tetap butuh didengar atau gak menurut cerita? Menurut aku kalau misalkan dia memang sudah pengen bercerita. Hmm. Itu pasti dia bisa mengambil kayak atensi satu ruangan sih. Betul. Karena dia pasti akan stand out banget gitu. Hmm. Ceritanya akan menjadi sangat relevan gitu kan. Orang yang selama ini pikir dia tidak punya masalah sama sekali. Jadi ternyata ada sesuatu yang membuat dia langsung kayak prioritas gitu antara perkumpulan pertemanannya. Well sekarang aku referensinya jadi ke Friends gitu kan. Sekalinya Phoebe ada masalah gitu kan. Kayak pasti diperhatikan sama semua temen-temannya gitu. Cuman menurut aku sih. Semuanya kembali pada ketika orang siap untuk berbagi cerita mereka. Karena beberapa orang mereka tidak bercakap karena mereka tidak bersedia. Dan itu oke. Ya. Ya. Bukan. Ini jaduhnya si orang yang mendengarkan ini juga beda banget sama orang yang memendam ya. Ini tuh jauh berbeda sekali gitu kalau orang yang. Eh maksudnya orang yang bercerita. Enggak orang yang mendengarkan kan cenderung diem. Bukan berarti dia memendam dan bukan hak kita juga untuk menggali pendemannya gitu. Itu beda banget orang yang memendam sama orang yang jadi aktif mendengarkan. Atau aktif listener itu beda sekali sih biasanya gitu. Karena yang kalau aktif listener enteng aja gitu kayaknya. Kalau yang mendam ya dia bawa tas gembol yang berat. Betul. Dan yang tadi Cheryl bilang bahwa belum siap aja cerita. Nah itu kadang-kadang kalau udah kepenuhan kita senggol juga tumpah gitu. Jadi gak perlu dipaksa ya kan. Suka ada yang gitu kan. Suka ada yang. Lu kok ngomongin ini cerita dong. Iya. Cerita dong gitu. Gitu. Jadi kalau bisa sih apa-apa ya coba jangan ada paksaan gitu. Iya. Bener-bener suka sama suka aja. Hmm. Nah. Ada selintas kata bermakna disini. Hmm. Katanya kita bisa saling mendengarkan. Tapi tidak semua dari kita bisa memahami. Wow. Pasti. Gak tau siapa. Yang biasanya nebak. Pari. Ya. Dari CXO Lab. Ngerti gue nggak tau ya. Maksudnya kayak. kayak honestly like i think that saying something to someone gitu or hearing something from someone gitu it's a choice whether or not we want to understand it gitu or we want to actually hear what they're trying to say karena kadang aku sekarang mulai melatih diri juga untuk jadiin ngomongan orang kalo misalkan lagi rame gitu kayak aku udah pake ear muffle gitu loh jadi kadang tuh kalo misalkan orang lagi ngomong aku kayak what? karena sudah bisa kayak ini jadi karena aku tuh kecewa kalo misalkan aku mendengarkan sesuatu dan aku tidak ngerti aku cepet banget kecewa orangnya kalo misalkan ada satu perkumpulan yang mereka frekuensinya beda banget sama aku dan aku jadi mempertanyakan diri aku apakah aku kurang terbuka sama orang-orang ini sehingga aku jadi ada culture clash atau tidak bisa memahami sesuatu atau aku jadi aku defensive kan atau aku emang bodoh tidak bisa menerimanya jadi kalo misalkan aku tuh main intuition gitu lagi ke circle yang baru aku pasti akan tes gitu beberapa hari aku uji diri aku kayak ini lo yang salah atau lo emang ya gak gak ngerti aja gitu emang gak apa-apa gak ngerti gitu akhirnya kalo misalkan bener-bener dua-duanya aku gak dapet jawaban karena aku defensive atau aku gak ngerti aku kayak apapun obongannya ya aku cuma nyaut pas aku harus aja jadi gak pernah ada ngerasa kalo misalkan kayak ikut nimbrung gitu ya karena kayak lebih ke arung gitu udah itu kayak gak tau kenapa aku ngomong kayak gitu ya karena itu kamu kalo aku pribadi mendengarkan tapi belum tentu memahami itu setuju sih karena kadang-kadang kan ada orang yang keluar kuping kiri masuk kuping kanan eh masuk kuping kanan keluar kuping kiri misalnya gitu jadi cuma di lewat aja gitu kalo orang yang ngomong dari sebelah kiri? ya dia biasanya gitu udah ambil aja yang kadang bilang jangan dosa gitu hmm no keep at it gitu sorry sorry nah jadi jadi aku belajar dari salah satu mentorku dia bilang mas kalo ada orang ngomong itu ibarat kata kamu makan omongannya beliau bilang jadi mendengarkan itu seperti makan jadi kita tau apa yang kita makan apa yang dirasain dan lain-lain jadi kita bisa pilih mana tulang yang gak boleh ditelen mana yang bagian yang kita gak suka gitu jadi kayak diurai gitu itu kenapa aku aku berusaha melatih itu sih mendengarkan seperti memakan omongannya orang gitu makanya dikasih makanan kan seneng ya makanya aku kayak yaudah tapi kalo ada orang yang dari awal kan suka ada tuh Sheryl misalnya ketemu pertama wah enggak nih orang gitu kan kita kan suka ada barriernya kayak gitu kan nah aku dengerin dulu dia ngomong kalo makin ini aku bahkan bukan muffle lagi muffle lagi tapi udah ada lagu di kupingku jadi Copacabana atau Girl From Ipanema di kupingku jadi misalnya elevator music gitu jadi kalo aku denger misalnya nih Sheryl ngomong gitu aku kurang cocok sama Sheryl yang aku dengerin lah hmm 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 Jadi balik lagi mendengarkan tuh bukan berarti kita harus berkorban Berkorban gitu karena yang masuk ke dalam kita kan juga butuh disaring Makanya tadi si makanan tadi gitu Jadi lu pisahin tulang yang bakal nyakitin dengan orang lain ya lu tiriskan gitu Makanya pastikan personnya presto Jadi cari orang-orang yang di presto gitu Karena nanti lunak Lunak banget asik Nah ini ada yang prestoan juga nih Dari selintas fakta bermakna Nah menurut Stephen R. Covey penulis buku The Seven Habits of Highly Effective People Kebanyakan orang tidak mendengarkan dengan tujuan untuk memahami Mereka mendengarkan dengan intensi membalas ucapan si lawan bicara Inilah gitu Tapi serius deh Dalam ini deh paling gampang deh Romansa gitu ya Lawan jenis tuh suka banget lagi didengerin Dan begitu kita inget hal-hal kecil yang dia ucapin Itu tuh akan berharga banget ya gak sih Wah denger lagu metalikan in kuping ini Aku tidak bisa relate karena Mas Daneng menegaskan dalam lawan jenis Karena lebih banyak lebih sering kali sisters aku yang mendengarkan aku Oh maksudnya itu kamu In romance gitu Iya in romance kamu suka kan Oh kalau misalkan ada orang yang mendengarkan aku In detail Oh yes of course yes Karena ya lagi ping pong gitu kan Dan dia jalan terus gak ada yang coba untuk smash gitu Iya itu kan lebih enak gitu kan Cuman kalau misalkan soal ini aku adalah orang ini sih gitu Kayak aku mendengarkan dengan intensi untuk membalas ucapan gitu Kayak aku belajar di lintas makna bagaimana cara membuat Masih belajar bagaimana cara membuat ruang itu gitu Gap antara kapan kita tidak tumbuh tindi gitu ngobrolannya Biasanya kami dan tim CXO Lab yang didengarkan oleh teman-teman lintas makna Sungai ini karena kalau kali sempit Sungai ini kami ingin mendengarkan berbagai cerita dari teman-teman lintas makna Yang sudah hadir pada episode spesial kelima puluh Yuk mari kita cuekin Enggak dong gak dicuekin dong Oke kami akan punya padit Gak ditolong gitu Gak ditolong Aku juga mau cuekin Gak kenal Si jahat Ayo kita sapa dulu teman-teman lintas makna Halo Hei semuanya Ini ada teman-teman lintas makna Kayaknya udah mulai pada masuk kerja ya Ada Rafit Tes dan juga ada Cele Hai semuanya Jadi kayak omegel Halo Yang pertama dulu deh mungkin dari Nazira Dari itu Oh itu Cele Nazira Cele namanya Nazira Miss Shelley Pengen baca Pengen beda gak keren Oh pengen baca Cele Cele mau cerita apa coba Kegulisahan atau kekawatihan Oh kanya kali mas Sukanya dipanggil apa Shelley mungkin Cele Cele aja udah nyaman dipanggil Cele nih Cele Oke Alright Cele dari mana Dari mana ya Dari Di kantor sih sekarang Lagi WFO Lagi udah WFO gitu Oh udah pada masuk ya Nah itu Dinda sama Mas Ari Ngapain jalan di belakang Salah bukan Mas Ari sama Dinda disini Tapi kamu asli mana Asli mana Lada bingung sih Kalau ditanya asli mana Cuma aku lahir di Bali Terus emang keluarga aku tuh Emang di Bali semua gitu Jadi Mungkin orang Gak tau orang mana Orang Bali kali ya Gak tau orang mana Yaudah Orang-orang kita aja deh Kita Orang bermakna Lu people Apa You are my crew Iya Kita Akam sih Yoe Anak kampung sini Mantap Mancing mania Oke kalau gitu silahkan Cele cerita Oke Jadi aku mau cerita nih Kakak-kakak semuanya Jadi aku punya pengalaman gitu kan Pengalaman itu Sebenarnya udah rada lama Selain dikita kisah cinta gitu Hihi Malu Jadi kisah cintanya gitu Sebenarnya udahannya baik-baik Gitu ya Cuma Kayak karena nih cowok ngajarin Banyak hal tentang hidup gitu Jadi Sekarang kayak lebih takut Untuk melangkah gitu loh Kakak-kakak semuanya Takut untuk komitmen Kalau bisa Jadi udah kenal sama cowok lain Cuma kayak sekarang kayak Takut komitmen gitu Takut kayak gimana nih Udah deket nih Pas udah giliran gak ada Mau Ada yang senggol-senggol aku Karena kita Tos Tos Kalau misalnya gak ada Mau Tapi kalau ada Aduh takut gitu Mau gak ya Mau gak ya gitu Jadi kayak Boleh gak minta sarannya Gitu Gitu sih Singkat Pertama kenapa Kenapa kamu kayak Oke kamu nganggepnya itu trauma atau bukan Aku gak bisa bilang trauma juga sih Karena Sebetulnya aku tuh berani Berani untuk membuka hati Tapi giliran aku udah sama orang lain Udah ada nih orangnya Aku mikir Aduh berani gak ya gue gitu Berani gak ya gue kayak buat Komitmen sama nih orang gitu Tapi kalau dibilang nutup hati Enggak Karena aku masih mau deket sama orang lain Cuma Pas udah deket Ya gitu Gak berani buat Melangkah lebih maju lagi gitu Gitu sih Tapi kan lu udah tau Lu takut gitu Caranya Caranya supaya gak takut ya nyoba Iya makanya dicoba Tapi pas dicoba takut lagi Ngezoom dengernya Pas dicoba takut lagi gitu Jadi kayak Makanya kan tadi Iya berarti kan Kalau dicoba takut lagi Berarti kan harus dicoba lagi gitu kan Gimana kah Cheryl Sama orang yang berbeda sis Duh Giliran jebol pertahanannya nyari teman Emang gitu sis Emang gitu Gak apa-apa banget Kayak kita biasanya Kita suka tuh Menyari jawaban dari orang Yang sama-sama gak tau Enggak Maksudnya gini Enggak Maksudnya gini Kan kamu bilang kan Kamu takut Takut kan harus dicoba Pas dicoba kok takut lagi Yaudah berarti dicoba lagi Sampai takut akhirnya jadi teman Jadi teman yang melindungi Bukan jadi sesuatu Yang lu agung-agungkan gitu Karena takut kan bagian dari kita Memang gak diagungkan mas Beda Diagungkan Karena yang diduluin sama dia Takutnya Oh si takutnya ini Oke Gitu padahal Karena lu mengkhawatirkan Kedepannya gimana kan Iya Atau lu Atau lu mengkhawatirkan Kayaknya dia gak seperti Gak seperti mantan gue gitu kan Gak juga sih Jujur Bingung Bingung banget Bingung takut Takutnya dimana Cuma kayaknya takutnya untuk Komitmen gitu Takut kalau misalnya Oh takut kalau misalnya Gue udah di dalam hubungan itu Aku udah di dalam hubungan itu Udah kayak Misalnya komitmen Terus berat-tiba kayak Hilang lagi aja gitu Kayak gak jadi lagi gitu Kayak mager Ngulangin hal yang sama gitu Lagi gitu Jadi takut gitu Untuk kayak mulai Yang gitu lagi Sama lagi Terus kayak aku tuh bingung Sampai di titik mana Aku bisa tahu Kalau kayak He's the one gitu loh Di titik mana sih aku bisa sadar Kalau ini tuh emang Satu-satunya gitu Kayak Aku gak tahu Lihat dari mana gitu Oke Kalau aku Yang pertama itu It's okay If you don't feel Like he's the one Karena Kalau misalkan Kita ketemu sama orang Emang it's all about time gitu Gak salah juga dari Mas Danang Kita harus terus scouting Ya Kalau bagi aku sih simple Aku harus ketemu sama orangnya Untuk tahu Do I trust the way That you're looking into my eyes Because If I don't trust it Then you're not the one gitu And Does he look like a person That I can See my dad walk me down the aisle Gitu loh Is he going to be the person Gitu Kalau misalkan my parents Gak pernah setujuin Pacar aku sama sekali Seumur-umur aku Pacaran Sama sekali Tidak ada satu pun Yang disetujukan sama mereka Jadi Aku Ya Diam Sudah setahun ini Tidak bersama siapa-siapa Dengan harapan Kalau misalkan aku ketemu Aku juga udah tahu Dari Halo pertamanya dia Papa aku bakal Genggam tangannya dengan erat Kalau misalkan enggak Ya You know what Yang kita takutin itu Bukan masalah komitmennya Bukan soal jatuh cintanya Bukan soal putusnya nanti Tapi Aduh Lo ngabisin waktu gue gak sih Aduh Lo cuman sia-siain waktu gue nih Gitu Iya Tapi kan Tapi kan waktu emang ada Buat dipake Mau Berat itu kan Berat itu Semuanya tuh berat Misalnya lo sakit hati berat Tapi lo gak ngapa-ngapain Kesepian juga berat Gitu kan Gitu yang bener ya Kayaknya ya Sorry ya Udah Udah bener ya Udah Gitu Jadi Jadi pilihlah berat lo Yang nyaman buat lo Kalau lo males Mulai lagi dari awal Ya orang males Gak pernah dapat apa-apa sih Kalau misalkan Kalau misalkan Emang belum siap Karena tidak mau Menghabiskan energi Untuk memikirkan waktunya Ya emang lebih baik Energi itu digunakan Untuk yang lebih positif Gitu Gue cuma ngasih pilihan doang ya Cele ya Karena Karena ya itu ya Kalau lo udah bisa Mencintai diri lo sendiri Lo akan siap mencintai orang lain Itu yang gue percaya Dan gue pernah baca itu Dari Instagramnya Penerbit Javanika Dan menurut gue itu bener sih Karena nantinya Lo gak ngarepin apapun Dari orang itu Saat lo full sama dirinya Cheryl mungkin Lagi mengisi dirinya nih Wah Sehingga nanti pas ketemu Sama Sama pasangan hidupnya Mereka saling Bahu-membahu Bukan saling bergantung Kami bereaksi Memberikan Pilihan ya Karena sebenarnya Cheryl ngalamin Gue juga pernah ngalamin Dulu dan semoga Yang kami sebutkan itu Pilihan dari pengalaman kami Jadi belum tentu Fit sama lo Jadi silahkan Ditimbang dan diambil Apa yang menurut lo Gue coba deh Terima kasih Shele Thank you juga Kakak-kakak Semuanya udah mau Mendengarkan ceritaku Tapi Tapi gimana perasaan lo Pas kita dialog Barusan Perasaanku Setelah dialog Dapet insight baru sih Dari Kak Denang sama Kak Shiro Maksudnya kan kayak Balik lagi Sebenernya kan emang manusia Butuh orang Untuk diingatkan kan Kita tuh butuh diingatkan gitu Jadi kadang Mungkin sebenarnya kita sadar Tapi kita tuh butuh dorongan Menurutku Jadi kayak Ketika Kak Shiro sama Kak Denang Ngingetin aku Jadi aku kayak Oh iya Gitu loh Kayak Ya emang perlu dicoba lagi Emang kalau misalnya Ya kalau gak dicoba Ya emang bener sih Ya gini-gini doang Jadi hidup Monoton gitu Jadi Thank you so much Monoton mah di bioskop Mau nonton itu Itu mau nonton Weda Jadi thank you so much Atas insightnya Dan masukannya Semoga Jangan lupa Bisa apa namanya Aku realisasikan Iya Semoga hidupmu berwarna ya Celle Amin Amin Thank you so much Sebelum Ditemenin Oke Oke Selanjutnya berarti abis Celle Sami-sami Abis Abis Celle siapa Oke Karena Rafit sorry banget Waktunya udah abis Gak gitu Kasian Rafit Thank you so much For everything For sharing Yang saya omong Jangan diterima bahasa Inggris Semuanya dong Pikir Gimana lagi Bener Rafit Coba Rafit Rafit dengerin si EXO Dari kapan Rafit Hadir mas Danang Aku udah hampir Dua Mungkin hampir setahun ini ya Semenjak si EXO udah mulai muncul Itu Merintis Dari awal-awal Siaran Itu Ya karena suka dengerin sih mas Oke oke Makasih ya Rafit ya Udah support Si EXO Sampai akhirnya Kita ada disini sekarang Nah sekarang kami akan mendengarkan Rafit Silahkan bercerita Halo mas Danang Kak Syeril Terima kasih Kok pening lagi? Meluangkan Dia paham segmen Oh iya bener Gak kayak kita Yang tidak paham bridging Yang bikin nyaman buat editor Bener Gitu Silahkan Silahkan Rafit Luangkan waktu dan tenaganya Untuk dengerin cerita aku Jadi gini mas Danang dan Kak Syeril Aku nih akhir-akhir ini Lagi ngerasain yang namanya struggle Mencari kerja di masa pandemi Karena kan aku nih baru lulus juga ya mas Jadi tuh kayak baru ngerasa Oh begini rasanya ya Ternyata orang-orang yang mungkin di awal pandemi ini Kesulitan untuk mencari kerja Untuk ya mulai Mencari Kebutuhan hidupnya Oh ternyata seperti ini Dan di satu sisi Ketika aku ingin sharing atau cerita ke teman-temanku yang mungkin bisa aku ceritain Ternyata mereka tuh sedang di fase yang sama seperti itu Jadi ya Aku gimana ya untuk bercerita pun agak sungkan gitu Karena kita sedang berjuang di masa yang sama Dan maka dari itu akhirnya aku sering banget gitu Untuk nyimpen unek-unek untuk perusahaan di diri sendiri gitu Jadi untuk disimpen Gimana ya Disimpen diri sendiri dan gak memilih untuk gak ceritain ke siapa-siapa Dan akhirnya ya aku ngerasa lelah gitu Jadi kayak kepikiran sendiri Ngebatin sendiri Tanpa bisa nge-share cerita aku nih Yang sepertinya butuh solusi itu Ataupun hanya butuh didengarkan Dan akhirnya ya membuat aku lelah aja gitu Untuk Mas Danang dan Kak Sheryl Pernah gak sih melewati fase-fase ini Dimana kita lebih banyak nyimpen cerita kita Dibandingkan cerita ke orang lain Seperti itu gimana sih Soalnya kan aku udah merasa Aduh Gimana ya Cape sih gitu Jadi kayak lebih banyak beban pikiran Yang seharusnya aku alihkan Untuk apa ya Mencari solusika Untuk berusaha lebih Jadi aku lebih Kesedot energinya disitu sih Seperti itu Mas Danang dan Kak Sheryl Makasih ya Rafit Ahma Thank you so much Tapi Menurut aku sih Kamu berani banget ya Bisa cerita ke kita sekarang gitu hari ini Tentang apa yang kamu laluin Belakangan ini Karena emang Menurut aku sih It's a tricky process To feel like We're not enough Atau untuk merasa Bahwa Kok semua usaha gue Kok gak ada ujungnya ya Gitu Dan akhirnya kita merasa Discarage sendiri Gitu at the end of the day I truly respect you For coming out here Kalau dari aku pribadi Pastinya sih gitu Aku pribadi Sering banget mengalami Sering banget mengalami Usaha yang Di Di ujungnya tuh Ngerasa kayak gak ada hasilnya gitu Tapi Ini sebenernya pesan yang baik Yang belum lama ini Manager aku Sampaiin ke aku gitu You know Sebenernya Semua kesempatan tuh Mungkin sudah dateng Ke kita Tapi kita gak inget Kapan kita pengen Kesempatan itu Jadi menurut aku sih Kayak Kalau aku jadi kamu Aku akan melihat Bahwa semua proses Yang aku jalanin Ketika aku tidak diterima Dalam sebuah pekerjaan Atau aku tidak lulus Sebuah audisi Atau casting Gitu Ya itu Sudah cukup Membuat mereka Juga Juga Akhirnya bisa Ingat sama aku gitu Mungkin suatu hari Bukan hari ini Aku dapat kesempatannya Tapi Mungkin Suatu hari nanti Aku akan mendapatkan Kesempatannya Itu aja sih Kalau dari aku Oke Gue berbacu Misalnya Mie? Kalau aku Pernah gak ada Di posisi kayak Rafit Rafit Pernah Yang aku lakukan Adalah aku nulis Aku nulis Perasaanku Aku nulis Apa yang harus aku lakukan Habis itu Kalau kamu nonton Video Kan suka ada tuh Yang Ini Your goal Your goals Gitu kan Nah aku tuh Bukan tipe orang yang Ngerti Lima tahun ke depan Mau jadi apa Gitu aku gak bisa jawab Makanya aku tipe yang Yaudah gue latihan Tiap hari Penyakit seniman Iya Business plan Is kind of like Jadi yang aku lakuin Adalah aku latihan Tiap hari Aku fokus ke diriku Gitu Kok gak nyampe-nyampe Ya berarti latihannya Belum cukup Karena aku percaya Begitu mantes Kita akan pantes Gitu Aku percaya itu sih Ya Aku cuma bisa cerita Dari sisiku ya Fit ya Karena Orang kaya aku Gitu ya Dengan wujud Seperti ini Aku mendambakan Sekali bisa main Di film action Gitu 6 tahun aku usaha Akhirnya bisa main Di gundala Gitu ya Tapi itu 6 tahun Aku gak mikir Aku gak mikir Aku bakal main Di film itu Gitu Yang penting Aku usaha aja Aku latihan aja Gitu Aku fokus sama diriku Gitu Itu Itu pertama Kalo misalnya Kamu bilang susah Nyari kerja Berarti Perusahaan yang kamu incer Gak suit you well Atau kamu jangan-jangan Tidak mau menyesuaikan Ke perusahaan itu Karena kan Perusahaan sekarang kan Lebih nanya why nya kan Bukan kahaunya kan Apakah lu suit Sama perusahaan Atau enggak Kalo nilai lu sama Sama perusahaan Itu lu akan Lu akan bisa masuk Gampang tuh Timbang skill Skill bisa dilatih Gitu Kalo sepenglihatan gue Ya bisa salah nih Nah terus Kalo soal kamu Mau cerita sama orang Tapi gak ada yang denger Ada kok yang mau denger Ya itu dirimu sendiri Itu juga orang Gitu Dengan cara apa Ditulis gitu Kalo Karena kalo misalnya Tetep ada di pikiran Gak keliatan Kamu butuh Bukti nyata gitu Baik mas Danang Kasir Jadi sebisa mungkin Itu kita gak Mendem perasaan kita Dan sebisa mungkin Dikeluarin Mungkin dalam bentuk tulisan Atau berdialog Dengan dia sendiri ya mas Danang Iya bisa gitu sih Atau Dialog sama yang punya lu lah Baik mas Danang Kasiril Terima kasih udah Udah mau Dengar cerita aku hari ini Terima kasih Iya makasih ya Udah percaya sama kami ya Ini recording Gallery View nih Ini ya tempat Jual lukisan nih Kami ini PIM 3 Gallery View Oh iya bener 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 Gallery View Amah Dinda 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 gak Dinda orang dalem Gak usah deh Kalo mau cerita juga Kita cuekin Cuma Dinda yang kita Main dengan Copacabana Di Kuping Oke terima kasih semuanya CXO Mungkin juga buat temen-temen CXO mania mantap Kalo kalian suka Sama Suka kami dengarkan gitu Suka ngobrol langsung Sama kami Kayaknya yang kayak gini Kita adain juga Seru kali ya sebelum sekali Iya Harus yuk Dengerin Dengerin langsung gitu Untuk kalian misalnya Saya gak setuju Sama Ini 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 gitu Sama pendapatnya Sama dadang Gak apa-apa Kami dengerin langsung Tapi ya maksudnya Apapun lah Apapun kami akan berusaha Maksudnya Bareng-bareng sama kalian Gitu Terima kasih sekali lagi CXO mania mantap Thank you so much guys Itu tadi ya Salah satu Gimik Gimik baru Dari Lintas Magna Kita berikan satu Alphard Dan satu Jet dan Helicopter Mainan Untuk Merchendise Merchendise ya Lintas Magna Yang tadi sudah cerita Akan mendapatkan Merchendise dari Lintas Magna Betul Pada episode spesial Ke 50 kali ini Kami diberikan Kesempatan Untuk bisa bertanya Ke CXO Lab Biasanya mereka Hanya mendengarkan Jawaban Mas Danang Dan aku Tapi kali ini Kami juga akan mendengarkan Jawaban-jawaban menarik Dari tim CXO Lab Maka dari itu Mas Danang Akan melemparkan Pertanyaan pertama Untuk salah satu Man yang ada disini Kecuali aku Oke Saya mau tanya Dinda Siapa Yang lo gak suka Di CXO Yaudah Siapa yang Lo sempet suka Di CXO Nah Lo gak mau jawab sih Udah Nama Inisial Buruan Inisial Lama gue tampol Muka gue nih Nah Sorry Ayo Ayo Siapa yang sempet lo suka Mas-mas Gak boleh kan Gak boleh ngelak kan Ini dia kebetulan Ini dia lu Wow Dia lu Gak bertanggung jawab Gak amanah lu Amal ide lu Anjir Inget ya Kalau disini Kita bilang inisial Itu nama lengkapnya Iya bener Tadi aja inisial Nama lengkap Tanggal lahir Sini gue bacaan zodiaknya Nah betul Yang kita suka Pas Aris Soalnya dia perlu Atau Yang pernah lo suka Secara romansa Ketertarikan seksual Gak mungkin Gak ada Hampir deket Dideketin sama siapa Kalau gitu Kita gak bakal move on dari lo Sampai lo menjawab Nama Siapa Odin udah pernah belum Deketin Dinda Iya Bener ya Odin Siapa Ayo cepetan Gak ada yang suka Gak ada yang suka Gak ada yang suka Jadi Jadi sedih Jadi sedih Jadi murung Jadi gak ada Gak ada yang disukai Orang masa Oke itu pertanyaan dari gue Serial 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 Oke Serial aja siapa Nanya Odin Odin anaknya gimana Tora sama Loki Masih berantem Aduh Mas Ari Gimana perasaan lo Waktu tau Lintas makna Hampir bungkus Oh ceritain dulu dong Emang hampir bungkus Gitu Karena kan sebenernya Konteksnya sorry banget Aku lompat sendiri Aku cuman tau Pas masuk lintas makna Soalnya Cuman dibilangin Yang kayak Yang bagus ya Karena kita Kemungkinan bungkus Jadi kayak We were on the line Gitu kan Lah berarti kan Kalau misalkan gue Ikutan disini Kalau misalkan Gak jadi dilanjutan Karena gue Bebannya ditaruh Serial semua Karena kita Mau bungkus Jadi kayak Semoga Lo bisa Ikutan disini Tag teamnya Sama Mas Danang Mantep Ternyata it works Alhamdulillah Gimana mas Terus Awal ceritanya Mungkin karena kita Bahasan Secara bahasan Terlalu berlirisan Terlalu berlirisan Sama perspektif Program sesu Media yang lain Gitu Dimana Teman-teman Di top manajemen Buka obrolan Bahwa Kayaknya harus ada Salah satu yang dikorbankan Gitu Dengan menanyakan Dengan menanyakan Saya pribadi Menurut gue Lintas makna Kedepannya gimana Gue hanya cerita Jernih kedepannya Pengennya tuh Lintas makna gimana Kalau mau instant Rasanya agak berat Tapi kalau kita Mau jalan bareng Berproses Insya Allah Gue dan teman-teman Yakin Ini bisa jadi sesuatu Itu sih Kalau ditanya Perasaan Gimana waktu denger Sedih sih Jujur Karena Satu Background story gue Gue 4 tahun Di dunia broadcast Itu kayak gue Ngasih apa-apa Buat dunia ini Gitu Sementara kan Lu di dunia Broadcast tuh Harusnya lu Ngasih satu legacy Yang ketika lu mati Sekalipun lu Anong gitu Lu gak tau lu siapa Tapi Ada benih yang lu tangan Tanpa sadar di tempat lain Gitu Bukan lu ngasih Ngasih Hal-hal yang Gak Bermanfaat Gitu Sedihnya disitu Kayak Lintas makna tuh kayak Anak pertama gue Yang gue sayang Terus tiba-tiba Kayak Tuhan mau ambil itu Gitu Sedihnya sih Sampai sebegitunya Cuma Ya kan Balik lagi Gak semua bisa kita kontrol Alhamdulillah Yaudah Jalan sampe sekali Jadi Buat temen-temen yang belum tau Konteksnya juga Mas Ari siapa Mungkin baru nonton hari ini Mas Ari is the motherboard Iya Is the king of this show Karena tanpa Mas Ari Tidak ada acara ini Dengan quotes-quotesnya Yang begitu mahal Dan ya hatinya sih Itu dia Tanpa kami sih Tanpa kita temen-temen Iya Tapi kamu Kamu adalah pemimpin PAK Jadi terima kasih banyak Tidak berbagi kisahmu Dan mempunyai kami Terima kasih banyak Terima kasih banyak Tepuk tangan di Dinda Jadi gak usah ikut selebrasi Ya Oke Kecuali Dinda Jadi semua orang boleh tepuk tangan kecuali Dinda Jadi kalau misalnya kami di panggung nih Misalnya gitu Oke semua tepuk tangan di atas Kecuali lu gitu Jadi kayak Ya gak jadi gitu Itu Dinda Ya oke Sorry banget untuk Dinda Nah itu dia Ada pertanyaan Ada pertanyaan lagi gak Cheryl Dinda Tetep Dinda Aku orang konklusi Ya udah konklusinya Berarti untuk episode spesial hari ini Banyak banget cerita yang Yang tentunya Kami dapet Semoga dapet juga Temen-temen yang nonton Apa yang Diceritain sama temen-temen Dari si ex-oman yang mantap yang tadi Terus diceritain sama Dinda Diceritain sama Pak Ari Bahwa Acara ini Tidak akan terselenggara dengan baik Tanpa adanya Campur tangan kita semua Dan juga izin yang paling mahal Dari Tuhan yang Maha Esa Jadi Support terus lintas makna Dan itu seharusnya pas closing Tapi saya mundurin lagi ke konklusi Gak enak kan berijingnya Itulah saya Konklusinya Menurut CXO Lab Ada Soal masalah didengarkan dan mendengarkan Didengarkan mendengarkan Terkadang bukan menjadi suatu hal yang mudah Tetapi bukan hal yang sulit juga Untuk dilakukan Saat kita mendengarkan Terkadang hal-hal Membebani dan memenuhi pikiran kita Sedikit terasa berkurang Gitu Kita pun bisa meminta beberapa solusi Dan saran Atas apa yang tengah kita hadapi Ketika kita berada di posisi Untuk mendengarkan Kita bisa melatih empati Bahkan dalam beberapa kasus Kita hanya perlu benar-benar mendengar saja Apa yang dialami Tanpa perlu menghakimi Atau bersaran Gitu Itu ya konklusinya ya Aku setuju Kita mungkin terbiasa mendengarkan untuk memberikan jawaban Bukan untuk memahami dan mengerti Kita Saya Saya Anda Kadang-kadang Saya harus belajar lagi Konklusinya dari Danang dan Sheryl Soal didengarkan dan mendengarkan Silahkan Sheryl Aku sih sejujurnya Pengen mendengarkan Aku tadi kan udah milih mendengarkan Jadi silahkan Ya tadi sih Mendengarkan itu Butuh keahlian khusus Terutama untuk memilah-milah Apa yang masuk ke dalam kita Dan kalau bisa mendengarkan secara aktif Itu akan bisa membuat nyaman diri lu dan sekitar lu Jadi marilah bersama-sama belajar mendengar aktif Tanpa harus jadi reaktif Gitu Ya kalau kadang-kadang reaktif kayak gue gitu ke keluarga ya boleh Tapi ya kalau bisa Karena dengan mendengarkan aktif Kita akan bisa tadi memberikan kenyamanan Sama siapa pun akan cerita sama kita Begitulah Kira-kira konklusinya Kalau dari gue pribadi Sheryl ada yang ditambahin? Kalau dari aku sih You don't have to be the loudest person in the room Sheryl You don't have to be the loudest person in the room It's okay not to have anything to say Ya That's it Karena kosong berarti isi-isi adalah kosong Bukan guntur yang membangkitkan tanaman Tapi air hujan Itu kata Buddha Oke kalau begitu sampai ketemu lagi di Lintas Makna Jangan lupa share di kolom komentar Apakah kamu lebih suka mendengarkan atau didengarkan Dan kenapa Ya Apa yang membuat kamu merasa harus didengarkan atau mendengarkan Bagaimana cara menjadi pendengar yang baik versi kamu Silahkan tulis di kolom komentar Kami baca Gitu Bye Bye